Aku bangga aja membaca buku dari Carl Sagan, yang berjudulnya Kosmos, dan aku menemukan hal-hal yang menurut aku sangat menarik, menurut aku sangat cocok untuk dijadikan video. Bab favorit aku dari buku ini adalah bab 3, berjudul Harmony Planet-Planet, dan di bab ini Carl Sagan menjelaskan tentang sejarah, sejarah bagaimana kita memandang semesta, bagaimana kita memandang posisi kita di alam semesta ini gitu loh. Dari zamannya Claudius Ptolomus sampai ke Newton gitu. Dan bab sebelumnya, di bab 1 kalau nggak salah, di buku ini jelasin tentang Eratosthenes ya, yang dia melakukan percobaan yang sangat sederhana, percobaan yang membuat dia yakin bahwa si bumi itu melengkung. Jadi, nah Eratosthenes ini dia hidup 2200 tahun yang lalu kawan-kawan. Jadi sebetulnya 2200 tahun yang lalu, kita manusia sudah mengetahui, sudah meyakini bahwa bumi itu bulat. Bahkan, sebelum Eratosthenes ini, kalau di dalam buku Hawking, buku yang ini, dijelasin bahwa, siapa? Pilih sebetulnya, Aristoteles. Aristoteles itu hidup sebelum Eratosthenes ya. Aristoteles itu sudah memberikan dua argumen yang bagus, supaya kita meyakini bahwa bumi itu bulat gitu loh. Dan Aristoteles menuangkannya dalam buku yang dia tulis judulnya apa sih? Lupa. Salah satu argumen dari Aristoteles itu adalah ketika gahana bulan, kawan-kawan. Jadi ketika gahana bulan, kita bisa melihat bahwa bayangan bumi di bulan. Dan bayangan bumi di bulan itu adalah bulat. Itu argumen yang membuat Aristoteles yakin bahwa bumi itu bulat. Soalnya kalau bayangan di bulan itu kotak atau sekitiga, mungkin bentuk bumi nggak bakal diyakini bulat gitu. Nggak bakal disimpulkan bulat gitu. Dan satu lagi argumennya aku lupa, nanti baca lagi lah. Dan ya, kisah di sini ya, BTW, kisah di ini dari si Patronomo sampai ke Newton itu juga dijelasin oleh Stephen Hawking di bab pertama ini. Di bab gambaran alam semesta ya. Jadi menarik banget bahwa Stephen Hawking dan Carl Sagan itu menjelaskan hal yang sama sebetulnya. Sejarah yang sama. Nah, jadikan Aristoteles itu udah tahu ya bahwa bumi itu bulat gitu loh. Udah memberikan dua argumen yang cukup bagus lah. Nah, lalu bagaimana percobaan Eratosthenes yang tadi saya hebutkan? Percobaan si Eratosthenes ini. Dia melakukan percobaan yang sangat sederhana sebetulnya. Cuma butuh tongkat aja. Dia, apa? Dia tuh adalah seorang direktur perpustakaan di Alexandria, kawan-kawan. Dia adalah orang pintar banget. Dia membaca sebuah buku. Dan buku itu menyatakan bahwa Kalau kita menancapkan tongkat di kota Sien. Sien tuh kota Aswan, Mesir, di Egypt. Kalau kita menancapkan tongkat di Sien. Pada tanggal 21 Juni. Tepat pada tengah hari. Maka si tongkat itu gak bakal ada bayangannya, kawan-kawan. Kenapa? Karena tepat banget matahari itu berada di atas kepala kita gitu loh. Lalu si Eratosthenes ini, dia melakukan percobaan. Pada tanggal 21 Juni. Pada saat yang sama, dia menancapkan tongkat di Alexandria. Atau di Iskandaria. Dan menemukan bahwa di Alexandria tuh ada bayangannya. Pada saat yang sama ada bayangan. Jadi dia bingung gitu. Dia bertanya-tanya. Kenapa di kota Sien itu gak ada bayangannya? Sedangkan di kota Iskandaria itu ada bayangannya. Pada saat yang sama ya. Tanggal 21 Juni pada tengah hari gitu loh. Dan kota jarak dari Sien ke BTW. Sien ini kota yang sekarang namanya udah jadi Aswan. Jarak dari kota Sien ke Alexandria ini jaraknya adalah 800 km. Dia niat banget, kawan-kawan. Jadi dia menyewa seseorang untuk mengukur jarak antara Sien ke Iskandaria. Nah, di Sien gak ada bayangannya. Sedangkan di Alexandria ada bayangannya. Itu apa penjelasan yang paling masuk akal? Dan menurut Eratosthenes pada saat itu, penjelasan yang paling masuk akal untuk menjelaskan fenomena itu adalah bahwa bumi itu melengkung. Soalnya kalau bumi itu data, maka akan sulit. Maka gak mungkin ada bayangan di Iskandaria. Tetapi karena bumi itu melengkung, maka ada bayangan di Iskandaria. Itu yang menjelaskan kenapa di Iskandaria ada bayangan. Sedangkan di Sien itu gak ada bayangannya. Nah, jadi 2200 tahun yang lalu, Eratosthenes, bahkan sebelumnya Aristoteles, itu udah meyakini bahwa bumi itu bulat. Ide bahwa bumi itu bulat udah ada, kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman yang bilang bagaimana mungkin seseorang pada zaman dulu itu sudah menemukan bahwa bumi itu bulat, itu mustahil, itu mukjijat, itu mungkin aja, kawan-kawan. Karena Eratosthenes dan Aristoteles ini hidup sebelum Yesus, sebelum Nabi Muhammad, sebelum siapa lagi. Intinya mereka hidup 200-300 tahun sebelum Masahi gitu loh. Dan Eratosthenes, dia membuat buku. Dan bukunya itu gak disebut sebagai mukjijat atau hal yang tidak mungkin ya. Jadi itu intinya bahwa ide bahwa bumi kita bulat itu sudah ada angkatusan tahun sebelum Masahi ya. Nah, jadi bagaimana, terus bagaimana kita memandang posisi kita di alam semesta, bagaimana kita memandang semesta. Mari kita mulai kisahnya dari Claudius Ptolomus. Claudius Ptolomus, dia hidup di abad kedua Masahi. Dia mengungkapkan sebuah, apa, dia mengungkapkan bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta, geosentris ya. Mengungkapkan bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta, matahari, bulan, dan planet-planet itu. Mereka melilingi bumi. Dan model Ptolomus ini bertahan 1000 tahun lebih, kawan-kawan. Mungkin gini ya, aku pernah mendengar lecture atau carama dari Carl Sagan. Dan kurang lebih dia mengatakan seperti ini. Adalah hal yang wajah untuk nenek moyang kita berpikir bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Bahwa, ya bayangin aja lah masa lalu gitu lah. Ketika kita melihat ke langit, kita melihat matahari itu mengelilingi bumi. Kita melihat bulan, mengelilingi bumi. Kita melihat planet-planet. Dan bumi itu seolah-olah diam gitu, kokoh. Bumi itu nggak kemana-mana. Nah, jadi pada saat itu sangat masuk akal untuk menyangka bahwa matahari itu mengelilingi bumi gitu loh. Dan BTW sampai saat ini pun gitu ya. Sampai saat ini pun bahasa kita itu adalah bahasa jaman Ptolomus, jaman dulu gitu. Kalau bahasa Inggris kita mengenal ada sunset atau sunrise gitu. Padahal ya matahari itu nggak setting atau rising gitu. Dan bahasa Indonesia juga ada ya. Bahasa Indonesia itu ada matahari tenggelam, matahari terbit gitu. Gungur saya bilang di masa depan matahari tenggelam dianu, matahari terbit dianu gitu. Padahal matahari nggak terbit, nggak tenggelam. Tetapi kita loh yang, tetapi bumi yang bergerak gitu loh. Nah, mungkin ini juga ya yang menjadi alasan kenapa si modelnya Ptolomus ini, BTW tadi saya belum jelasin. Modelnya Ptolomus ini, model geoscientist dia, itu bertahan seribu tahun lebih. Mungkin karena itu ya alasannya, karena pada saat itu adalah hal yang wajah, hal yang sangat masuk akal, untuk menyangka bahwa matahari mengelilingi bumi. Dan BTW model ini juga didukung oleh gereja, di apa, ya ditanglimah oleh gereja sebagai bagian dari keyakinannya gitu. Nah, pada saat itu, pada tahun 15-an, 1500-an, pada abad ke-16, muncul seorang pendeta bernama Nicholas Kopenikus. Dia punya gegasannya yang lain. Gegasannya adalah bahwa matahari lah yang pusat alam semesta itu, bukan bumi. Matahari lah yang dikelilingi oleh bumi gitu. Jadi matahari yang diam. Tetapi kita yang bergerak. Kalau dalam buku si Stephen Hawking ini, Nicholas Kopenikus sempat, apa, sempat, sempat menebitkan kayanya sebagai anonim gitu. Karena dia tahu bahwa kalau saya menebitkan ini, pasti gereja bakal menghukum saya gitu. Karena keyakinan geoscientist ini sangat didukung oleh gereja pada saat itu gitu. Kopenikus juga takut sebetulnya. Bahkan dalam buku Carl Sagan ini, dijelasin bahwa kaya-kayanya si Kopenikus ini pada tahun 16-16, kalau nggak salah ya, itu masuk dalam buku terlangang. Dimasukkan oleh gereja katolik sebagai buku yang dilangang. Jadi ya, Kopenikus juga tahu konsekuensinya ya. Kopenikus mengusulkan hipotesis ini, hipotesis heliocentris, untuk memudahkan dia memprediksi gengak-gak planet. Jadi dia seolah-olah bilang, saya bisa menghitung lebih mudah gerakan planet-planet, seandainya saya menjadikan matahari itu pusat semesta gitu, bukan bumi. Nah, beberapa tahun setelah Kopenikus, muncul Johannes Kepler. Sangat singkat, dia menyempurnakan model dari Kopenikus itu. Adalah yang menarik dari Johannes Kepler, teman-teman. Jadi, Johannes Kepler ini adalah seorang yang saleh. Seorang yang saleh, dia meyakini bahwa bentuk-bentuk orbit planet mengiling matahari itu adalah dalam bentuk sempurna, yaitu lingkaran. Karena pada saat Kepler, pada zaman Kepler dan sebelumnya, bentuk orbit lingkaran itu diakini sebagai bentuk yang sempurna. Nah, dia meyakini itu. Tetapi ketika dia meneliti, dia sangat terpukau dengan heliocentris, dengan modelnya Kopenikus. Setelah dia meneliti lebih lanjut, dia ternyata, sayang sekali, dia menemukan bahwa ternyata orbit planet-planet mengilingi matahari itu bukan dalam bentuk lingkaran sempurna, tetapi dalam bentuk ellipse, lingkaran opal. Yang saat itu, ellipse itu disebutnya apa sih? Pokoknya, ellipse itu bukan sesuatu yang sempurna gitu. Dia, di buku Carl Sagan dijelasin, dia terguncang keimanannya. Ketika mengetahui bahwa ternyata bentuk orbit planet itu ellipse gitu, bukan lingkaran. Tetapi sangat menarik bahwa dia, yang rela membuang bentuk lingkaran sempurna yang awalnya diakini oleh dia gitu. Sangat menarik bahwa seorang saintis itu, ya mau kamu suka atau nggak suka gitu, ya kamu harus komit kepada fakta gitu, kepada bukti gitu. Jangan karena kamu meyakini suatu hal, dan ketika apa yang kamu yakini buat tentangnya dan fakta tuh, ya kamu harusnya lah membuang apa yang kamu yakini dan mengambil faktanya gitu loh. Nah itu yang membuat saya sangat suka pada Johannes Kepler gitu, karena ada petentangan di sana gitu, dan dia lebih memilih kebenaran gitu, ketimbang ilusi yang paling indah. Beberapa tahun setelah Kepler, datang Isaac Newton. Jadi Isaac Newton tuh menjelaskan, membantu menjelaskan apa yang telah Kepler temukan. Kepler, ketika dia menjelaskan bentuk, ketika dia menjelaskan obit planet-planet penggim matahari, dia tidak menjelaskan apa yang membuat planet-planet mengobit. Dia menjelaskan sih, penjelasannya adalah ada gaya magnet, ada magnetisme di sana gitu, yang membuat planet-planet mengobit matahari. Namun setelah Newton datang, ini disempurnakan, bahwa kata Newton adalah gravitasi loh, yang membuat planet-planet mengobit antara bumi dengan bulan tuh, nggak ada satupun hal fisik yang menghubungkan keduanya gitu. Tetapi, ada sesuatu yang membuat bulan terus-menerus tertarik kepada bumi gitu. Menarik bahwa kisahnya diceritakan oleh Michio Kaku, dia pernah bilang bahwa suatu hari Newton tuh duduk, dan dia melihat apel jatuh dari pohon. Ketika dia melihat apel jatuh, tiba-tiba dia melihat ke bulan, dan dia bertanya, kalau saja apel jatuh, apakah bulan juga jatuh? Berangkat dari pertanyaan itu, menemukan bahwa, menemukan apa yang disebut gravitasi, menemukan bahwa, ya, bulan juga jatuh, bulan jatuh kepada bumi gitu. Dan gaya yang membuat bulan jatuh, adalah gaya yang sama, yang membuat apel jatuh. Dan itu adalah gravitasi. Jadi seperti itu, kawan-kawan, kisah sejarah, sejarah sangat singkat, yang saya jelaskan di video ini. Kawan-kawan, kalau mau membaca lebih detail, boleh langsung baca bukunya, karena sangat sanggup sekali. Saya ketika membaca sejarah, yang dijelaskan oleh Carl Sagan ini, saya merasa bahwa, apa ya, bahwa sains itu telah sebab kembang gitu loh. Sains telah sebab kembang, bagaimana kita memahami tentang semesta, tentang dunia kita, tentang posisi kita di alam semesta, itu makin kesini, makin baik gitu loh. Bahkan, kalau di buku ini, juga dijelasin penemuannya si Edwin Hubble gitu, yang, baru tahun 1920-an, kita baru mengetahui, bahwa alam semesta itu, punya awal mula, punya pemulaan, Big Bang gitu loh. Dan sebelum itu, kita meyakini bahwa semesta itu, kita meyakini bahwa semesta itu, sudah ada, seperti yang diakini oleh Aristoteles, bahwa semesta itu sudah ada, dan akan terus ada, kalau nggak salah kayak gitu ya, kalau aku salah mau dikoneksi. Tapi pada tahun 1920-an, oleh penelitian si Edwin Hubble, salah satunya, bangun saat itulah kita, ternyata kita meyakini bahwa ternyata, alam semesta itu punya Big Bang gitu, ada Big Bang, yang memulai, uang dan waktu gitu. Jadi menarik banget teman-teman, setelah membaca, kerasa dengan bahwa, sains itu terus berkembang, bagaimana dunia, bagaimana kita memandang semesta itu, terus lebih baik, makin kesininya, dan aku penasaran gitu, bagaimana, orang-orang di masa depan, ketika sains, tentunya akan sangat canggih banget, di masa depan, itu memandang dunia, itu memandang semesta. Fakta-fakta apalagi, yang mereka temukan gitu loh, itu penasaran banget gitu, cuman masalahnya adalah, sayang sekali, usia kita tuh, pendek kawan-kawan, jadi kita gak bakal, jadi kita gak bakal, apa ya, kita gak bakal, tahu segalanya gitu, masih ada banyak, pertanyaan-pertanyaan, yang belum bisa dijawab oleh sains, dan karena usia kita pendek, kita tidak akan, mengetahui segalanya, sayang sekali, tapi itu gak apa-apa. Coba bayangkan, sebuah pepustakaan, di pepustakaan itu, gede sekali, pepustakannya besar sekali, dalam pepustakaan itu, banyak sekali buku-buku, dan kita, karena pendeknya usia kita, kita hanya bisa, menikmati, kita hanya bisa membaca, satu bab, kita hanya bisa membaca, bab pertama, dari satu buku yang kita ambil, bayangkan bahwa, bahwa, apa, bahwa pepustakaan, ini adalah semesta, dan buku yang kita ambil, itu adalah, ilmu yang kita pahami, kalau dalam serial doc ya, kita mengetahui, ada sebuah quote yang indah, apa yang kita ketahui, adalah, tetesan, air laut, dan apa yang kita, tidak ketahui, adalah lautan itu, jadi, seperti itu teman-teman, kisah singkat, dari zaman, kalau di sptolomus sampai Newton, bagaimana sains itu berkembang, bagaimana kita memahami semesta, dan, terima kasih, sudah menonton.